Dengan AI satu ini, kita bisa menggabungkan 2 foto menjadi video berpelukan dengan sangat mudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ku Asnal Masyawi di channel Masyawi ID. Akhir-akhir ini tengah viral di TikTok ataupun di media sosial lainnya, yang mana kita bisa untuk menggabungkan 2 foto menjadi sebuah video, yang mana videonya itu orangnya bisa berpelukan. Dan di video kali ini, aku akan menunjukkan caranya kepada kalian semua dengan sangat mudah, dan terus AI yang akan kita pakai, itu bisa kita gunakan secara gratis. Oke, langsung kita menuju ke tutorialnya. Oke, di sini aku akan menunjukkan caranya kepada kalian dengan menggunakan HP ya. Kalian juga bisa menggunakan PC karena AI-nya itu berbasis website. Kita langsung buka saja browser. Di sini aku menggunakan browser Google Chrome. Nah, kalian bisa menggunakan browser lain. Yang penting browser kalian itu support versi desktop. Untuk selanjutnya, kalian bisa memasukkan alamat website-nya di kolom URL, yaitu vidu.studio. Nah, tulisannya seperti ini ya. Jangan sampai salah. Klik masuk. Dan ini adalah tampilan dari website vidu.studio-nya. Selanjutnya, kalian bisa untuk ke bagian menu di garis 3 pojok atas ini. Lalu, klik try vidu. Nah, di sini akan ada peringatan seperti ini. Please use a computer to login. Jadi, kita diharuskan menggunakan tampilan versi desktop ya. Jadi, browser kalian itu harus support versi desktop. Kita klik tombol T3 di bawah ini. Nah, kalian bisa untuk pilih minta situs desktop. Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk login dengan akun Google. Kita login saja. Dan aku sudah login. Kita kembali ke menu garis 3 di pojok atas. Dan bisa kalian lihat, di sini kita mendapatkan 80 kredit secara gratis ya. Jadi, kalau misalkan kreditnya itu habis, kalian bisa menggunakan email yang lain. Dia akan penuh kembali. Selanjutnya, kita bisa langsung klik create video. Lalu, kalian bisa untuk upload gambar yang ingin kalian ubah menjadi video. Nah, kebetulan aku di sini sudah menyiapkan gambar yang aku gabungkan. Dua foto ya. Di sini ada foto TikTok. Di sini ada foto TikToker. Aku masukkan. Kalian untuk menggabungkannya cukup simple. Kalian bisa menggunakan aplikasi editing video. Seperti Canva. Ataupun menggunakan story Instagram. Kalian screenshot juga bisa. Kita klik selesai. Nah, fotonya sudah ter-upload. Selanjutnya, kalian bisa untuk memasukkan prompt atau perintahnya. Aku masukkan dalam bahasa Inggris ya. Ini bisa bahasa Indonesia. Tapi, alangkah lebih baiknya kami menggunakan bahasa Inggris. Supaya AI-nya itu membaca lebih detail. Lebih cermat. Oke, sudah aku masukkan promptnya. Yaitu 2 orang saling berperlukan. Selanjutnya, kalian bisa untuk langsung klik yang create 4 kredit. Nah, jadi sekali membuat, kita akan menghabiskan 4 coin kredit. Dan akan ada tulisan seperti ini, teman-teman. Jadi, karena kita itu pakenya yang gratisan. Kita harus sabar. Kita klik OK. Kita coba berkali-kali sampai dia bisa memproses. Memproses. Nah, akan keluar lagi. Kita klik terus pokoknya. Namanya gratisan. Kalau kalian pakai yang berbayar, dia bisa langsung meng-generate. Nah, ini dia, teman-teman. Sudah proses generating. Jadi, kita harus menunggu ya. Biasanya itu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Jadi, bisa ditinggal ngopi dulu. Ini yang prosesnya paling lama. Ya, namanya juga gratisan. Kalau ingin cepat, kalian bisa untuk upgrade ke versi premiumnya. Kita tunggu saja. Oke, teman-teman. Setelah aku menunggu beberapa menit ya. Hampir sekitar 10 menit mungkin. Sudah jadi hasilnya seperti ini. Kita coba play ya. Nah, ini dia, teman-teman. Bisa berperlukan ya. Ya, untuk mendownloadnya cukup gampang. Kita klik tombol download ini. Dan otomatis dia akan tersimpan di HP kita. Ini dia hasilnya. Ada watermarknya sedikit. Kita bisa hapus dengan menggunakan AI penghapus watermark. Untuk tutorialnya sudah aku buat. Linknya aku taruh di deskripsi video. Selamat untuk mencobanya. Itulah tadi tutorial dariku tentang cara untuk menggabungkan foto menjadi sebuah video berpelukan dengan menggunakan tools AI secara gratis dan sangat mudah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!